Baik, kita akan mulai materi tentang pembulatan angka penting Aturan nomor 1 Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas Lebih dari 5 itu tentu maksudnya adalah ada angka 6, 7, 8, 9 Dan angka yang kurang dari 5 tidak dibulatkan Angka kurang dari 5 itu ya 1, 2, 3, 4 Lebih dari 5 dibulatkan ke atas Kurang dari 5 tidak dibulatkan Oke, ini contoh 356,47 dibulatkan menjadi 356,5 Di sini soal meminta pembulatan 4 angka penting Pertama-tama kita ambil 4 angka dari depan 1, 2, 3, 4 Stop di nomor 4 7 ini adalah angka di atas 5 7 itu angka di atas 5 Sehingga kalau kita bulatkan ke 4 4 ini akan dibulatkan ke atas menjadi 5 Oke, karena ada 7 yang dibulatkan ke 4 Sehingga 4 menjadi angka 5 Kemudian yang kedua sama 356,43 dibulatkan menjadi 356,4 3 di sini adalah angka di bawah 5 Kalau kita bulatkan ke 4 Dia tidak memberikan sebuah dampak Karena dia angka di bawah 5 Sehingga 4 di sini tidak berubah Oke lanjut 121,372 Dibulatkan menjadi 121,4 Kita ambil 4 angka dari depan 1, 2, 3, 4 Stop di 4 Sehingga Ini akan kita bulatkan Di 3 semua Nah ini ada angka 2 2 kita bulatkan ke 7 Tidak memberikan dampak Karena dia angka di bawah 5 7 kita bulatkan ke 3 Tentu ini memberikan dampak Karena 7 adalah di atas 5 Sehingga angka 3 di sini Berubah menjadi 4 7 ini memberikan dampak ke 3 Sehingga 3 bertambah 1 menjadi 4 Kemudian 124,315 Nah ini ada 4 angka penting yang diminta Kita ambil 4 1, 2, 3, 4 Kemudian 1 dan 5 Ini akan kita bulatkan menuju 3 5 Nah ini masih belum Kita lihat aturannya Kita masih belajar aturan 1 Katakanlah 5 ini memberikan dampak ke 1 1 menjadi 2 2 kita bulatkan ke depannya Ketiga Kita lihat 2 ini 2 ini adalah angka Yang di bawah 5 Sehingga 2 ini tidak memberikan dampak Ketiga Ini 3 Kita tetap tulis menjadi 3 Bagaimana kalau aturannya Kita terapkan di angka sebanyak ini Kita bisa enggak nulis ini 5, 8, 7, 6 saja Tentu tidak bisa Karena ini Angkanya sebanyak ini Maka kita bisa gunakan Aturan pertama tentang notasi ilmiah Oke ada order-order di belakangnya Di sini kita ambil 4 dulu 5, 8, 7, 6 Berarti stop di 6 Di sini ada 7 Ini lebih besar dari 5 Kalau kita masukkan ke 6 6 akan jadi 7 7 kita masukkan ke 6 Sini kita bulatkan Sehingga 6 ini akan menjadi 7 Oke Kita dapat 5, 8, 7, 7 Kemudian pada aturan notasi ilmiah Ini saya coba ganti Speedolnya menjadi merah Caranya adalah A, masih ingat ya Ini A, bla 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 Untuk angka di atas 10 Adalah kita kasih Kali 10 pangkat N Maka harus ada bla 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 disini Bla 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 nya Ini sebanyak Kalau aturannya 4 Ya ini ada 1 Ini kita isi 3 Begitu Kalau 4 itu kan A nya ini 1 angka Yang belakangnya adalah 3 Sehingga kita ambil 4 Jadi 5, 8, 7, 7 7 disini dari mana Ini 6 yang disini Memberikan dampak Kesini Sehingga 6 ini menjadi 7 Cukup mudah ya teman-teman ya Aturan nomor 2 Ini fokus ke angka 5 Gimana dengan angka 5 Apabila angkanya tepat 5 Maka dilihat terlebih dahulu Angka sebelumnya Oke Jika angka sebelumnya ganjil Maka dibulatkan ke atas Namun jika angka sebelumnya genap Maka tidak dibulatkan Oke Jadi ini misalkan 5 Kita lihat di sebelah sini ya Kalau disini itu Genap Maka dibulatkan ke atas Kalau sebelah sininya itu adalah Ganjil Oh ini kalau ganjil yang dibulatkan ke atas Ganjil dibulatkan ke atas Untuk yang genap tidak Begini ya Oke kita coba lihat Contohnya Kita ganti yang lain dulu Warnanya kita ganti Ijo Disini minta Tiga angka penting Lo nanti apakah selalu Tiga angka penting Ya tidak Itu bergantung pada Soal dan kasus yang Tersedia Di Di situ ya Dimana lagi ya Di situ Oke disini ada 76,75 Karena ini minta Tiga Kita ambil Tiga disini Oke kita fokus ke lima Ini lima sebelumnya itu Ganjil Lima sebelumnya Ganjil Maka lima dibulatkan Ke atas Sehingga Tujuh akan menjadi Delapan 76,65 Menjadi 76,6 Oke kita ambil Tiga Ini tiga angka penting Satu Dua Tiga Stop disini Lima Ini Lima Sebelumnya ini Genap Maka tidak dibulatkan Enam Fokus Dan kembali Menjadi 6 Bagaimana Kalau sepanjang ini Tetap Kalau tiga angka penting Kita ambil Tiga Empat Lima Sama Tiga Oke belakangnya Bagaimana Boleh Kalau kita Membulatkan Kedepan Semua Nol Keempat Tidak Bikin efek Empat Ketiga Tidak Bikin efek Tiga Kedua Juga Tidak Dua Kelima Juga Tidak Karena Empat Ini Angka Angka Di Kemudian Lima Ketiga Bagaimana Lima Ini Tiga Lima Ini Adalah Lima Kalau Sebelumnya Ganjil Maka Ini Dibulatkan Ke Atas Jadi Empat Lima Koma Empat Oke Kita Lihat Ada Kasus Kompleks Bagaimana Kalau Ini Cukup Banyak Angka Yang Dilihat Cukup Banyak Ini Kita Pakai Dua Aturan Termasuk Notasi Ilmiah Juga Angka Penting Pertama Pengambilan Orde Ini Dari Mana Dari Angka Yang Paling Sini Kita Patok Disini Dulu Kita Patok Disini Kita Patok Disini Oke Ini Ada 7,67 5,00 Nah Ini Oke Angka Yang Paling 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 Depan Disini Ini Yang Buat Patokan Sisanya Jumlahnya Ada Berapa Kita Pakai Order Misalkan Disini Sudah Saya Kasih Tanda Orang Yang Orang Ini Ada 1,2,3,4,5,6 Sehingga Ini Sepuluhnya Pangkat 6 Begitu Juga Yang Sebelah Sini Sama Tinggal Kita Tulis 7,6 75 Tapi Ini Minta 3 Disini Kalau Minta 3 Kita Ambil 3 Kita Ganti Warna Ganti Ungu 1,2,3 Nah Stop Disini 5 Sebelumnya Ganjil Maka 7 Ini Akan Berubah Jadi 8 Yang Kedua Juga Begitu Ini Sudah Saya Kasih Tanda Merah Ada 3,2,6,6,5,1,2,3 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada 8 Sehingga Ordernya Jadi 8 Kemudian Bagaimana Selanjutnya Minta 3 Angka Penting Maka Kita Ambil 3 1,2,3 Stop Di 2 Disini Ada 6 Oke Kalau Mau Membeletkan Dari Belakang Juga Boleh Tapi Karena Disini Jelas 6 Sangat Jelas 6 Kalau 6 Itu Pasti Dibulatkan Ke Atas Sehingga Punya Efek Kedua 2 Akan Berubah Menjadi 3 Kalau Mau Dibulatkan Satu Satu Juga Boleh 3 Kedua Tidak Ngefek 2 Kedua Tidak Ngefek 1 Kedua Juga Tidak Ngefek 5 Kedua 6 Ini Genap Ini 5 Sebelumnya Genap Tidak Efek 6 Kedua Ini Yang Memberikan Efek 6 Yang Disini Akan Jadi 7 7 Kedua Ini Angka Di Atas 5 Sehingga 2 Ini Akan Berubah Menjadi 3 Dan Itu Juga Sama Pada Contoh Yang Ketiga Minta 3 Angka Penting Ini Hasilnya Juga 3 Angka Penting Ordenya Kita Ambil Dari Angka Yang Belakang Di Belak Di Sini Belakangnya Sini Ada 1 2 3 4 5 6 7 Ordenya 7 Kita Ambil 3 Angka Penting Maka Kita Tulis Sini 1 2 3 Ini 5 Belakangnya Adalah Ganjil Sehingga 3 Ini Akan Menjadi 4 Oke Terima Kasih Dan Soal Yang Disini Bisa Dicoba Untuk Sebagai Latihan Oke Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Semoga Paham Dan Sukses Sini 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 sehen selamat menikmati